Halo, kembali lagi bersama saya Edi Gunanda, sales Suzuki Ciputat Baiklah teman-teman, kemarin Edi sudah buatkan video yang Suzuki XL7 yang tipe Zeta, Beta Kalau sudah Zeta dan Beta, terakhir kita mau buatkan yang tipe Alpha Tipe tertinggi untuk perhitungan kredit simulasi DP minim untuk perhitungannya Untuk Suzuki XL7 ini berbeda sama yang Zeta dan Beta Karena apa? Karena dari segi diskon, untuk yang Alpha itu dia memang lebih kecil untuk diskonnya dibanding yang Beta dan Zeta Tidak tahu kenapa, itu adalah kebijakan atau ketentuan dari dealer kita sendiri Seperti apakah perhitungan DP dan angsuran untuk Suzuki XL7 Alpha-nya? Sebelum kepo terhadap itu, di-subscribe dulu ya teman-teman Di-like, di-comment apa masukannya, dan di-share Mungkin ada teman-teman kalian yang ingin membeli mobil Suzuki-nya bisa bermanfaat Begitu ya Oke, mungkin langsung saja kita mulai Kita mulai yang pertama itu yang tipe XL7 Alpha Manual Untuk harga XL7 Alpha Manual itu di angka Rp258.500.000 Untuk total DP-nya itu Rp66.905.000 Untuk pemilihan secara kredit, itu teman-teman mendapatkan diskon sebesar Rp23.000.000 Jadi, setelah dipotong diskon, teman-teman bayar DP-nya itu di angka Rp43.905.000 Dan untuk angsuran per bulannya itu, teman-teman bayar itu di angka Rp4.782.000 Selama 60 bulan atau 5 tahun ya Untuk yang tenor yang 4 tahun, total DP-nya sama ya Dari yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun Itu total DP-nya sama, itu Rp66.905.000 Tetapi untuk angsuran per bulannya, untuk berbeda tenor itu berbeda Untuk tenor yang 4 tahun itu Rp5.509.000 Untuk tenor yang 3 tahun itu Rp6.853.000 Untuk tenor yang 2 tahun itu Rp9.632.000 Dan untuk yang tenor yang 1 tahun itu Rp18.055.000 Untuk tenor 1 tahun atau 12 bulan ya Sekarang kita berlanjut ke XL7 Alpha Matic yang lebih banyak peminatnya Dibanding yang manual ya Oke, berlanjut ke XL7 Alpha AT atau Automatic Transmisi ya Untuk harga onward-nya itu Rp269.000.000 Dan untuk total DP-nya itu Rp69.530.000 Seperti yang disampaikan di awal itu diskon sama Untuk Alpha itu Rp23.000.000 Dan untuk angsuran per bulan Jadi setelah dipotong diskon itu teman-teman bayar jadinya Rp46.530.000 Dan untuk angsuran per bulannya itu Rp4.977.000 Sama seperti yang manual Untuk total DP-nya itu semuanya sama ya Dari 1 sampai dengan 5 tahun itu Total DP-nya sama-sama Rp69.530.000 Untuk tenor yang 4 tahun itu Rp5.733.000 Untuk tenor yang 3 tahun itu Rp7.132.000 Untuk tenor yang 2 tahun itu Rp10.024.000 Dan untuk tenor yang 12 tahun itu Rp18.782.000 Jadi beda-beda tipis lah Angsurannya DP-nya itu beda-beda Rp3.000.000 Untuk angsurannya beda-beda Rp200.000.000 Untuk tenor yang 5 tahun Untuk tenor yang selanjutnya mungkin agak berbeda sedikit ya Oke Oke teman-teman sekian dulu Untuk perhitungan Suzuki XL7 yang tipe Alfa manual maupun Alfa metiknya Buat teman-teman yang ingin konsultasi Atau ingin membeli mobil Suzuki XL7 yang Alfa Bisa langsung kontak Edi di nomor 0813 18795985 Itu terhubung dengan Whatsapp juga Edi siap melayani pembelian area Jabodetabek Jakarta Depok Punggur Tangerang Serang sampai dengan Kerawang Pokoknya yang paling penting itu Ingat Suzuki, ingat Edi Mobil Suzuki dengan Edi Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih